Saudara ku si iman, cobalah buka mata anda lebar-lebar ya. Cernah ini dengan hati nurani anda dan juga ya cernah dengan fikiran yang sehat. Kalau kita ini bukan manusia pertama, terlalu banyak manusia sebelum kita, terlalu banyak. Yang lebih gagah, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih sempurna secara fisik. Tapi mereka semua sudah meninggal dunia. Kalau anda sedang ke kantor misalnya, atau sedang keluar, di kota Jakarta pun, di ibu kota, anda bisa temukan, begitu juga di kota anda atau di desa anda yang sedang mengikuti acara kita ini, anda akan temukan kuburan anda di mana-mana. Kuburan itu teman-teman sekalian jangan hanya dilihat sebagai sebuah gundukan tanah dan batu nisan saja. Tapi anda perlu renungi itu. Ziarai kubur itu, kuburan muslim, anda ucapkan salam sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana Nabi mengucapkan, Assalamualaikum, darah, komin, mu'minin. Keselamatan semoga tercurahkan untuk kalian. Waktu penghuni negeri orang-orang beriman. Perhatikan, disini Nabi SAW membahasakan ini agar kita menyadari kalau di dalam tanah itu ada manusia-manusia seperti kita. Bahkan mungkin memiliki kelebihan jauh lebih banyak daripada kita. Tapi mereka sudah menyelesaikan umur yang sudah ditentukan oleh sang pencipta Allah, yaitu sudah tiba ajalnya. Dan Allah mengatakan, Kalau ajalnya mereka sudah datang tidak akan ditelambatkan sesaat ataupun dilebihkan sesaat. Detik itu, di tempat itu, pada umur itu, pada kondisi itu, dia akan meninggal dunia. Dan ini sekaligus jawaban bagi orang yang mengatakan, Kalau dia tidak keluar rumah, dia tidak akan ditabrak. Sebenarnya bukan masalah tabraknya. Kalau dia tidak keluar, mungkin dia tidak akan dibunuh oleh perampok. Sebenarnya bukan masalah bunuhan perampoknya. Memang dasarnya Islam mengajarkan kepada kita, Orang itu akan mati di tempat itu, di waktu itu. Masalah sebabnya dia ditabrak, dia ditusuk, itu sebab cerita di tangan manusia, di kalangan manusia. Tapi sebenarnya sudah datang waktunya. Sudah datang waktunya. Jadi artinya di detik itu, walaupun dia ada di ranjangnya, tetap dia akan meninggal dunia. Ditusuk oleh orang, ditabrak atau tidak ditabrak, tetap dia akan meninggal di saat itu. Itu makna daripada firman Allah tadi yang kami bacakan. Kalau datang ajal mereka, maka tidak akan pernah ditelambatkan sesaat ataupun dilebihkan sesaat. Ini poin harus difahami baik-baik. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Kuntuna haitukum anziyaratil kuburi fazuruhah fa'innaha tudhakkirul akhirat. Dulu di Mekah aku pernah larang kalian ziara kubur, karena masih belum ada pemakaman khusus kaum muslimin. Tapi sekarang, kata Nabi SAW, ziarailah. Karena sesungguhnya, kuburan itu mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Banyak orang-orang di sana. Yang sudah mendahului kita. Kita ini generasi manusia akhir-akhir. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Dan termasuk, tanda-tanda hari kiamat adalah diutusnya beliau dan meninggalnya beliau SAW. Sehingga mendilaskan dalam sebuah hadith. Artinya, teman-teman sekalian, kematian itu yang merupakan awal menuju ke akhirat, di depan mata. Dan kita harus faham masalah ini. Jangan terus-menerus lalai, bangga dengan kesehatan yang dia miliki, bangga dengan prestasi-prestasi yang dia dapatkan. Karena semua itu akan ditinggal oleh dia. Kita boleh mengejar apa yang bisa kita kejar dari kebaikan-kebaikan dunia. Selama bukan hal yang haram. Karena Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas. Surah nomor 28, ayat 77. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kejarlah apa yang Allah jadikan di akhirat sana. Allah sebutkan dalam kehidupan akhirat. Tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Dunia ini hanya untuk kita nikmati. Kita punya rumah, pekerjaan, menjaga nama baik, menjaga kesehatan. Tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama seorang Muslim adalah akhirat. Kehidupan di sana. Dimulai dari kematian, kemudian ada alam barzah di kuburan, kemudian hari kebangkitan nanti hisap, lalu kemudian surga atau neraka. Ini satu paket demi Allah ini benar. Dan ini adalah rukun iman kita. Tidak boleh ada keraguan sedikitpun. Jadi jangan terus-menerus lalai teman-teman sekarang ini. Terus sibuk dengan nyari-nyari kesalahan orang. Fitnah, ghibah. Sibuk dengan itu. Sibuk, ya selalu anggota tubuhnya melakukan kemaksudan-kemaksudan kepada Allah SWT tanpa taubat. Melalaikan kewajiban-kewajiban ibadah. Ini semua, teman-teman sekalian. Anda akan sesali nanti. Anda akan sesali. Waktu Anda yang sudah berlalu, tidak bisa Anda kembali untuk memperbaiki, kalaupun misalnya, ada amal-amal yang Anda kerjakan. Amal sholat yang kurang. Atau Anda tinggalkan. Tidak bisa Anda minta kepada Allah, Ya Allah, kembalikan saya di umur 17 tahun. Dulu ada sholat duhur, saya tidak sholat. Saya ingin sholat, Ya Allah. Walaupun Anda masih hidup. Tidak bisa lagi. Yang bisa tinggal, Anda bertawabat kepada Allah SWT. Kembali kepada Allah, supaya Allah maafkan. Dan akan ada beda derajat Anda dengan orang yang mengerjakan ibadah di saat itu. Jadi kalau ibadah itu, tidak bisa kita ulangin. Kalau dosa, kita masih bisa bertawabat. Oleh karena itu, nantinya akan membedakan derajat orang-orang di surga. Sibukkan dirimu, saudaraku, dengan amal-amal sholat saja. Karena semua kita sedang menuju ke sana.